Ya Pemirsa, ketiga calon presiden terus melakukan safari politiknya ke beberapa daerah. Ya, calon presiden nomor urut Satuanes Baswedan berkampanye di Ambon, Maluku. Sedangkan Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut dua berkampanye di Bandung, Jawa Barat. Sementara hari ini, capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo berkampanye di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Sebelum melakukan safari politiknya, Senin pagi tadi sempat melakukan sholat subuh berjamaah di Masjid Agung An-Nur, Batu Merah, Ambon. Usai melakukan sholat subuh berjamaah, mantan Gubernur Jakarta ini juga menyempatkan waktu untuk berdialog bersama para jamaah. Anis juga bertatap muka dengan menyambangi salah satu warung milik warga. Selain bertatap muka dengan warga Desa Batu Merah, Anis Baswedan akan melakukan politik safarinya di beberapa kota di kota Ambon. Dalam jadwal kampanyenya, Anis akan bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat di kota Ambon, di Gedung Serbaguna Saferius, serta melakukan pertemuan dengan para simpatisannya di Gedung Islamic Center. Prabowo Subianto menghadiri Rapat Pimpinan Nasional Rapimnas yang digelar oleh Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara atau KSPN di Hotel Sutan Raja Soreng Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam semputannya, Prabowo meminta dukungan penuh dari para relawan pada Pilpres 14 Februari mendatang. Dalam gelaran Rapimnas tersebut, KSPN juga mendeklarisikan dukungan penuh terhadap pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 mendatang. Agenda pertama ganjar adalah menemui relawan di Aula Objek Wisata Air Bojong Sari, Owabong. Ganjar disambut seribuan relawan dan kesenian tradisional ketongan. Sejumlah relawan yang sebagian besar emak-emak antusias menyambut ganjar. Beberapa pun meminta swap foto. Selain relawan, di Purbalingga yang merupakan kampung halaman istri ganjar, Siti Atikoh. Ganjar juga menemui kelompok tani, pelaku UMKM, toko agama, dan toko masyarakat. Sejumlah agenda lain seperti bertemu dengan caleg partai koalisi juga digelar. Tim TV One mengabarkan.